Pedang menaga kemala jilid 2. Macekuang menggerakkan kakinya dan kembali kakinya menendang rusuk kakek itu. Terdengar suara buk dan tubuh sastrawan itu terlempar, terbanting dan dari mulutnya keluar darah. Tendangan itu saja sedikitnya meretakan 2-3 batang tulang rusuknya. Engkau telah menimbulkan kekacauan dan engkau kuanggap pemerontak. Kau harus pergi meninggalkan dusun ini, atau kau akan ku tangkap dan kumasukan penjara kata Macekuang. Cikong membantu ayahnya bangkit berdiri, mengumpulkan alat-alat tulis dan sambil memapah ayahnya, anak itu lalu mengajak cepat-cepat pergi meninggalkan halaman gedung keluarga Ciyu. Setelah tiba di rumahnya, Tan Suu Chai jatuh sakit. Tabib yang memeriksanya mengatakan bahwa ada 4 tulang rusuknya yang patah dan retak-retak dan selain itu Tan Suu Chai juga menderita luka dalam yang cukup parah dan yang mengharuskannya tinggal di atas pembaringan selama sedikitnya 1 bulan. Tan Suu Chai teringat akan ancaman, Macekuangkun. Dia harus pergi dari Tungkeng. Akan tetapi dalam keadaan seperti itu, mana mungkin dia dapat pergi? Berjalan kaki jauh. Tidak mungkin, menyewa kereta lebih tidak mungkin lagi karena dia tidak punya uang. Dipanggilnya putranya pada keesokan harinya setelah semalam suntuk dia tidak tidur dan mempertimbangkan masak-masak apa yang harus dilakukan. Cikong, dengarkan baik-baik dan engkau harus mentaati semua permintaanku. Kemaskan semua pakaianmu, jadikan Sabtu buntalan dan hari ini juga engkau harus pergi ke barat, ke kota Nanning, Nanning. Di mana itu, ayah? Aku belum pernah mengetahuinya, dengar baik-baik. Kota Nanning terletak di sebelah barat, di seberang sungai Sikyang. Engkau harus menyeberang sungai itu dan menuju ke barat. Dengan bertanya-tanya, tentu engkau akan bisa menemukan kota Nanning, tapi kenapa aku harus pergi ke sana sendiri saja, ayah? Engkau sakit, aku harus merawatmu. Kalau ayah takut akan ancaman perwira itu, mari aku antara ayah pergi meninggalkan dusun ini, tidak, anakku, dan jangan membantah. Semua sudah kupikirkan baik-baik. Kau pergilah ke Nanning dan di sana engkau carilah rumah seorang saudara angkatku. Ayahmu ini hidup sebatang kara, hanya dengan engkau seorang, akan tetapi ada seorang saudara angkatku yang bernama Syekian. Dia membuka toko obat di kota Nanning dan kacarilah dia, serahkan surat ini kepadanya. Dia yang akan mengatur semuanya, menolong kita pergi dari sini kalau perlu dan... Dan dialah satu-satunya orang yang dapat kau harapkan bantuannya kalau aku tidak dapat menolongmu seperti keadaanku sekarang. Nah, cepat kau berkemas, Cikong, Cikong tidak banyak membantah lagi. Dia tahu bahwa keputusan yang diambil ayahnya itu tentulah yang terbaik untuk mereka. Dan dia dapat menduga bahwa keadaan memang gawat dan tentu ayahnya sudah memperhitungkan segalanya, maka dia pun tidak ragu-ragu lagi walaupun ada juga rasa bingung dalam hatinya menghadapi perjalanan jauh ke tempat yang selamanya belum pernah diketahuinya itu. Tidak banyak bekal yang dapat diberikan oleh Tan Suu Chai kepada putranya, akan tetapi yang dia serahkan kepada Cikong adalah seluruh uang yang dimilikinya. Setelah siap, Cikong berlutut di dekat depan ayahnya dan sastrawan itu menahan keluarnya air matanya. Tidak, dia tidak boleh memperlihatkan kelemahan di depan putranya yang menghadapi perjalanan sukar dan jauh. Dia mengulur tangan menyentuh kepala Cikong, dibelainya rambut di kepala itu. Anakku yang baik, aku menyesal sekali tidak mampu memberi kehidupan yang lebih baik untukmu, bahkan kini terpaksa engkau akan mengalami kesengsaraan dengan melakukan perjalanan jauh yang melelahkan. Akan tetapi aku yakin bahwa engkau anakku yang baik, pandai membawa diri dan berani menghadapi segala macam kesukaran. Pergilah, anakku, dan carilah si Ekyan sampai dapat. Dialah satu-satunya orang yang boleh kau harapkan, boleh kita harapkan dan jangan sampai hilang di jalan suratku untuknya itu. Baiklah, ayah, akan kulaksanakan semua perintah ayah. Harap ayah pandai-pandai menjaga diri dan jangan lupa minum obat yang telah diberi oleh Sinsha kemarin. Anak itu merasa bersedih dan terharu sekali harus meninggalkan ayahnya dalam keadaan sakit seperti itu, namun dia mengeraskan hatinya dan menahan diri agar tidak menangis. Baru setelah dia meninggalkan rumah, sambil berjalan Cikong menangis, mengusapi air matu yang menuruni sepanjang kedua pipinya. Dia tidak tahu betapa pada saat itu, setelah dia pergi, ayahnya juga mengusapi air matu dengan ujung lengan bajunya. Tentu saja hati orang tua ini merasa hancur membayangkan betapa terpaksa anaknya yang masih begitu kecil harus melakukan perjalanan sukar seorang diri, bahkan mungkin anaknya mulai sekarang akan hidup sebatang kelo di dunia yang kejam ini. Dia sudah mengambil keputusan. Sakitnya takkan sembuh, ini dia dapat merasakan benar. Biarpun tabib itu hendak menyembunyikan kenyataan, dia sendiri dapat merasakan. Apalagi dia tidak mempunyai cukup uang untuk biaya pengobatan dirinya sampai sembuh, kalau hal itu mungkin. Dan dia pun teringat akan ancaman maciangkun yang dia tahu bukan merupakan gertakan kosong belaka. Sekali waktu ancaman perwira gendut itu tentu akan dilaksanakan dan dia tidak ingin putranya ikut tertangkap nanti. Cikong harus bebas dan satu-satunya jalan hanyalah lebih dulu pergi secara diam-diam dari Tungkeng. Syukur kalau putranya dapat bertemu dengan si Ekian, saudara angkatnya di Naning. Andai kata tidak dapat jumpa, setidaknya Cikong sudah pergi jauh dari Tungkeng dan aman dari ancaman malapetaka yang datang dari Cuan Gwe dan Maciangkun. Kini keputusannya telah tetap. Dia tidak boleh mati konyol begitu saja. Sehari itu, juga pada malam harinya, Tan Suu Chai tiada hentinya menulis dengan huruf besar-besar di atas kertas bertumpuk-tumpuk sampai habis kertas-kertasnya baru dia berhenti. Kemudian, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dia membawa kertas-kertas itu, berjalan terhuyung-huyung, menuju ke pasar yang berada di tengah-tengah dusun. Kemudian, di tempat yang belum begitu ramai karena masih amat pagi itu, Tan Suu Chai menempel-nempelkan semua kertas yang sudah ditulisinya itu di atas papan-papan, pada dinding-dinding toko, pada batang-batang pohon. Tentu saja hal ini menarik perhatian orang dan sebentar saja tempat-tempat itu penuh dengan kerumunan orang dan dapat dibayangkan betapa kagetnya semua orang ketika membaca tulisan-tulisan Tan Suu Chai. Mereka saling pandang dan saling bertanya-tanya apakah sastrawan yang mereka hormati dan kagumi tulisannya itu kini sudah menjadi gila. Tulisan-tulisan itu adalah protes-protes terhadap para pejabat, dan protes akan adanya madat yang meracuni bangsanya. Di antaranya terdapat kalimat keras, para pendekar, di mana kegagahan kalian? Apakah kalian membiarkan saja bangsa kita menjadi pemadat-pemadat lemah yang mudah dihina orang dan ada lagi kecaman-kecaman keras terhadap para pejabat? Begini, apakah para pembesar mengorbankan rakyat hanya untuk memenuhi kantong hasil perdagangan candu dan banyak macam lagi kata-kata yang mengejutkan semua orang karena kata-kata itu jelas merupakan protes keras dan dapat dianggap sebagai mengandung hasutan-hasutan pemerontakan. Banyak orang yang sudah mengenal Tan Suu Chai memberi nasihat agar sastrawan itu menyingkirkan semua tulisan itu. Akan tetapi hal ini membuat Tan Suu Chai marah dan dia berkata lantang, kalau bangsa kita sudah begini pengecut, apa yang dapat diharapkan? Anak cucu kita akan menjadi hamba-hamba madat yang hina makin siang, makin banyak orang berkerumun dan tak lama kemudian, tentu saja pembesar setempat mendengarnya dan Tan Suu Chai ditangkap. Ketika Cuan GWM mendengar akan hal ini, cepat dia menghubungi Macek Lang yang segera mengirim pasukan untuk mengambil alih tawanan dari Dusun Tung Kang itu. Sebagai seorang tawanan berat, seorang yang dicap sebagai pemberontak, Tan Suu Chai lalu dibawa ke kanton sebagai seorang tawanan yang diborgol kaki tangannya, diperlakukan kasar dan dijaga ketat seolah-olah dia seorang yang amat berbahaya. Padahal, napas sastrawan itu sudah lumpas empis dan sukar sekali dia menggerakkan tubuhnya karena tarikan-tarikan dan pukulan-pukulan, serta perlakuan kasar yang didapatnya dari para para jurid ketika dia diseret, membuat luka-luka di tubuhnya semakin parah. Dan apa yang diduga oleh kebanyakan orang pun terjadilah. Tan Suu Chai meninggal dunia di dalam tahanan tanpa memperoleh kesempatan membelah diri di depan pengadilan. Banyak orang tahu bahwa di balik kematian Tan Suu Chai ini tentu tersembunyi rahasia. Siapapun maklum akan kelihayan sastrawan itu dalam kesusastraan dan andai kata sastrawan itu dihadapkan di pengadilan, tentu akan banyak yang dibicarakan, banyak yang akan dibongkarnya mengenai kebejatan-kebejatan yang terjadi. Dan hal itu amatlah berbahaya bagi para pejabat setempat. Lebih aman dan mudah kalau sastrawan yang memang sudah menderita luka dalam yang parah itu mati saja sebagai seorang tahanan. Pada waktu itu, yang menjadi kaisar dari Kerajaan Cheng Tiaw atau Kerajaan Manchu adalah Kaisar Tao Kuang, seorang kaisar yang tidak berhasil mempertahankan kejayaan Kerajaan Manchu yang selama puluhan tahun dibina oleh mendiang Kaisar Tian Leong sehingga menjadi besar dan kuat. Semenjak Kaisar Tian Leong meninggal dan singgah sana diserahkan kepada Kaisar Chia Ching, 1796-1820, sampai kini diduduki Kaisar Tao Kuang, putera Kaisar Chia Ching, Kerajaan Cheng Tiaw terus merosot. Pemberontakan terjadi di mana-mana para pembesar mabok kekayaan dan kedudukan, terjadi perebutan kekuasaan di antara para pembesar dan penindasan kaum pembesar terhadap rakyat jelata untuk menambah isi gudang kekayaan mereka. Korupsi terjadi di mana-mana. Di bawah pemerintahan Kaisar Chia Ching setelah Kaisar Tian Leong meninggal, rakyat mulai mengenal madat. Mula-mula madat itu didatangkan oleh para pedagang dari India, karena memang dari sanalah datangnya madat itu. Setelah banyak orang mencobanya dan mulai ketagihan, perdagangan madat ini menjadi semakin subur. Kebutuhan akan madat makin hebat, orang-orang yang ketagihan semakin banyak dan mulailah benda yang amat berbahaya itu mengalir dalam jumlah besar ke China. Pada permulaan abad ke-19 itulah, Persatuan Dagang India Timur, East India Company, milik orang-orang Inggris, melihat kesempatan untuk mengeduk keuntungan yang amat besar. Mereka lalu bersekutu dengan para pejabat pemerintah Cheng dan sebentar saja, dengan jalan penyuapan dan penyogokan, Kaum pedagang Inggris itu berhasil menguasai seluruh pejabat pemerintah di kanton, dari gubernurnya sampai kepada prajurit-prajurit petugas keamanan. Pemerintah Kaisar Taokuang sama sekali tidak mengijankan peredaran madat itu dan mereka sudah tahu akan bahayanya. Akan tetapi, di kanton terjadi penyelundupan-penyelundupan atau penyuapan-penyuapan dan dengan care bagaimanapun juga, orang-orang berkulit putih itu berhasil memasukkan madat dalam jumlah yang luar biasa besarnya ke daratan China. Melalui madat, kaum kulit putih itu menghisap seluruh kekayaan China. Dan melihat sukses yang diperoleh orang-orang Inggris, maka bangsa kulit putih lainnya seperti Amerika, Portugis dan Belanda, juga tidak mau tinggal diam dan mereka pun mengharapkan bagian sehingga perdagangan madat menjadi semakin ramai. Orang-orang kulit putih itu mengusap-usap perut gendut dan kantong padat, meninggalkan rakyat China menjadi kurus kering karena kehabisan kekayaan dan juga karena keracunan madat. Cerita ini terjadi pada zaman itu, selagi madat meraja lelah di China, dan pusatnya berada di kanton di mana terdapat banyak kantor-kantor perdagangan orang kulit putih. Tidaklah mengherankan kalau Ciu Lok Tai menjadi kaya raya karena dia merupakan seorang di antara para pedagang madat yang menerima madat dari orang-orang kulit putih. Dan tentu saja dia mempunyai hubungan erat dengan para pejabat, termasuk Ma Ceku Ong yang menjadi komandan pasukan keamanan di kanton. Dan tidak mengherankan pula kalau Tan Suu Cai mati di dalam kamar tahanan karena dia berani menyinggung masalah yang amat peka itu, soal peredaran madat yang tentu saja dianggap membahayakan kedudukan para pembesar yang menjadi makmur karena perdagangan madat. Pada waktu itu, orang-orang kulit putih tidak memperoleh kebebasan gerak di daratan China. Mereka hanya boleh datang di dua tempat saja. Yaitu pertama di Macau yang menjadi pusat orang-orang Portugis berpangkal, sedangkan kota kedua adalah kanton. Agaknya, setelah ribuan tahun lamanya mempunyai pemerintahan feudal dan keluarga Kaisar selalu menganggap derajatnya amat tinggi, jauh lebih tinggi dari derajat manusia biasa, bahkan Kaisar menganggap dirinya sebagai utusan Tuhan, maka setelah bangsa kulit putih mulai mengadakan hubungan dengan China, Kaisar pun memandang mereka itu atau bangsa-bangsa asing pada umumnya sebagai bangsa biadab. Hal ini mungkin tadinya timbul karena di luar China banyak tinggal suku-suku bangsa yang liar dan yang selalu memikin kekacauan, menyerbu kepedalaman sehingga timbul pandangan bahwa bangsa yang berada di luar China adalah bangsa liar atau bangsa biadab. Pandangan yang besar sekali kemungkinan timbul karena kecongkakan pemerintahannya sebagai akibat sistem perbedaan kelas yang menyolok dari keluarga Kaisar ini kemudian menjalar ke seluruh rakyat sehingga timbul semacam penyakit dalam batin masyarakat China untuk menganggap bangsa apapun di luar China adalah bangsa biadab. Kecongkakan dan pemujaan diri sendiri yang berlebihan ini menghancurkan China sendiri. Karena congkak, mereka tidak mau tahu bahwa bangsa-bangsa biadab yang mereka pandang rendah itu telah memperoleh kemajuan pesat sekali dan sama sekali tidak dapat dinamakan bangsa yang lebih bodoh, lebih sederhana, atau lebih rendah daripada mereka. Bahkan untuk mengurus bangsa asing pun oleh pemerintah dinamakan kantor urusan bangsa-bangsa biadab. Kaisar keturunan bangsa Manchu, yang sebelum menguasai China juga dianggap bangsa biadab oleh peribumi daratan China sendiri, agaknya sengaja mengangkat bangsanya agar terlupa bahwa mereka adalah suku bangsa di luar tapal batas China dan hendak melebur diri sendiri dengan peribumi. Pemerintah mengadakan peraturan yang amat menghina bangsa asing. Bangsa asing dari manapun juga yang hendak menghadap Kaisar harus tunggu berbulan lamanya dan diperlakukan sebagai utusan negara yang hendak menyataklan tunduk dan setia kepada Kaisar. Mereka diharuskan menjurah dengan hormat kepada Kaisar. Kalau tidak mau melakukan penghormatan ini, mereka tidak akan diterima dan akibatnya mereka tidak boleh berdagang, apalagi tinggal di China. Pemerintah juga melarang orang-orang asing melakukan perdagangan langsung ke pasar-pasar, melainkan harus berhubungan dengan badan yang ditunjuk pemerintah khusus melayani mereka, dan badan atau orang ini disebut cohong. Akibatnya tentu saja ada persekutuan antara orang-orang asing dengan cohong-cohong ini, yang meluas menjadi kerjasama dengan para pejabat yang menerima suapan. Pemberontakan yang meraja lelah di seluruh Tiongkok membuat pemerintah Kaisar Taokwang menjadi semakin lemah. Sementara itu, orang-orang Eropa yang datang ke daratan China bukan lagi perantau-perantau seperti abad-abad yang lalu, melainkan orang-orang yang mewakili negara-negara yang mulai berkembang menjadi negara yang kuat. Mereka tidak mau direndahkan dan menganggap diri mereka lebih tinggi. Mereka lah yang menganggap bangsa China masih terbelakang dan kuno, dan melihat negara dan bangsa itu merupakan makanan empuk dan merupakan pasar yang amat besar untuk menjual barang-barang dagangan mereka. Akan tetapi, pada permulaan abad ke-19 itu, China tidak membutuhkan barang-barang dari Eropa. Kemudian, setelah orang-orang kulit putih melihat kelemahan rakyat China yang mulai ketagihan candu, mereka melihat kesempatan baik sekali untuk mengeduk keuntungan sebesarnya dan mulailah mereka memasukkan madat secara besar-besaran, madat yang mereka datangkan dari India. Dan madat ini, seperti yang digambarkan oleh Tan Siu Chai, memang benar-benar merupakan malapetaka bagi rakyat China. Dalam waktu beberapa tahun saja, racun itu bukan saja terdapat dalam ruang rumah madat umum di mana para pecandu boleh membeli dan menghisap madat, akan tetapi juga sudah menyusup ke rumah-rumah para hartawan dan bangsawan, bahkan banyak sekali pendekar-pendekar gagah perkasa tunduk dan lumpuh oleh pengaruh madat, para pejabat juga menjadi hambanya. Demikianlah gambaran sekilas tentang keadaan di zaman itu dan mari kita ikuti perjalanan Tan Siu Chai yang bernasib malang itu. Pesan ayahnya masih ternih yang dipelinganya ketika akhirnya dia tiba di tepi sungai Sikiang, menyusuri tepi sungai sebelah utara menuju ke barat untuk mencari tempat penyeberangan. Air sungai itu penuh dan arusnya dras sekali dan tidak nampak ada perahu di situ. Di antara pesan ayahnya yang paling membingungkan adalah, jangan sekali-kali engkau kembali ke Tungkeng sebelum ada berita dariku. Kelak aku akan menyusulmu ke Naning, jadi aku tidak akan melihat dusun tempat kelahiranku lagi, pikir Cikong ketika dia berjalan dengan menyusuri sungai. Melakukan perjalanan di waktu itu tak dapat dibilang aman. Penduduk tidak boleh membawa senjata dan tanpa senjata di tangan, tentu saja orang mudah menjadi korban keganasan perampok-perampok yang bersenjata. Akan tetapi, siapakah mau menganggu seorang anak laki-laki kecil, apalagi kalau dia tidak memakai pakaian bagus dan tidak membekal uang. Setelah menemukan perahu yang suka membawanya keseberang dan melanjutkan perjalanannya yang amat melelahkan, berulah seminggu kemudian Cikong tiba di kota Naning. Kota ini tidak begitu besar dan tidak sukar bagi Cikong untuk menemukan toko obat milik orang yang bernama Sia Kian. Dia tiba di toko itu setelah hari mulai gelap dan toko itu sudah tutup, hanya daun pintunya saja yang masih terbuka. Sebuah toko sederhana saja, tidak terlalu besar. Ketika Cikong mengetuk daun pintu perlahan, muncullah seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih, pakaiannya seperti seorang pelajar dengan lengan baju yang lebar sekali. Biarpun usianya baru 50 tahun lebih, akan tetapi kepala orang itu sudah putih, semua rambutnya sudah menjadi uban. Wajahnya juga membayangkan bahwa hidupnya lebih banyak menderita daripada bersukaria. Pandang matanya sayu dan gerak-geriknya halus. Anak baik, apakah engkau hendak membeli obat? Ataukah ada yang sakit? Tanya kakek itu dengan sikap ramah. Cikong menggeleng kepala. Tidak, paman, saya mencari seorang paman yang bernama Syekian dan kata orang tinggal di toko obat ini, Cikong memandang penuh selidik karena dia sudah menduga bahwa agaknya orang inilah sahabat ayahnya itu. Syekian? Ah, aku sendirilah orangnya. Engkau anak kecil ada urusan apakah mencari aku? Dan dari mana engkau datang? Nampaknya kau lelah sekali, bukan main girangnya hati Cikong ketika orang itu mengaku bernama Syekian, orang yang dicarinya. Segera dia menjatuhkan diri berlutut sebagai penghormatan. Paman Syekian, saya datang diutus oleh ayah saya yang bernama Tan Seng, katanya dengan suara serah karena hatinya merasa terharu sekali. Orang itu terbelalak. Apa? Kau maksudkan Tan Seng Cai, yang tinggal di tungkang benar, paman, dan ada surat dari ayah untuk paman, Cikong menurunkan buntalan pakaiannya dan hendak membukanya. Akan tetapi Syekian menangkap lengannya. Mari masuk, nak. Kita bicara di dalam saja, Cikong menurut dan mereka pun memasuki rumah itu. Syekian menutup daun pintunya dan setelah mereka memasuki rumah itu, baru Cikong tahu bahwa laki-laki itu tinggal seorang diri saja dalam rumah ini, bahkan pelayam pun tidak punya. Syekian mengajak anak itu duduk menghadapi sebuah meja dan ruangan itu diterangi oleh sebuah lampu yang cukup besar. Duduklah. Taruh buntalanmu di atas meja dan keluarkan surat itu. Ingin sekali aku tahu apa isi surat ayahmu, kata Syekian, masih terheran-heran melihat anak sekecil ini datang sendirian saja dari tempat yang begitu jauhnya. Hatinya merasa tidak enak. Apakah gerangan yang terjadi dengan diri kakak angkatnya itu? Sudah hampir sepuluh tahun mereka tidak saling mengadakan hubungan dan dia tidak tahu sama sekali bagaimana keadaan sastrawan itu. Setelah dia membaca surat Tan Suucai yang diterimanya dari Cikong, wajah orang susia itu berobak agak pucat. Ah, ah tanda seru berkali-kali dia mengeluh, kemudian dia menyimpan surat itu disaku jubahnya. Anak baik, namamu Tan Cikong benar paman, engkau tinggallah di sini bersamaku, engkau bisa membantuku. Besok aku akan menyuruh seorang teman untuk pergi ke dusunmu dan menyelidiki tentang keadaan ayahmu. Kalau mungkin, aku akan membawa ayahmu itu ke sini agar dapat ku rawat, dia sampai sembuh, tentu saja hati anak kecil itu menjadi girang sekali dan dia pun cepat menjatuhkan diri berlutut di depan kaki siekian. Terima kasih, paman, aku Tan Cikong selama hidup tidak akan lupa kepada budi paman ini, siekian merangkul anak itu dengan hati terharu dan diam-diam dia merasa kagum. Anak kecil ini bukan hanya tabah dan pemberani sekali, tahan menderita dan dapat melakukan perjalanan demikian jauhnya sendirian saja, akan tetapi juga baik budi dan berkelakuan sopan. Mulai hari itu, Cikong membantu paman angkatnya yang tidak mempunyai pelayan. Dia membersihkan rumah, mencuci pakaian, mencari air, masak nasi dan air, juga belajar membuat masakan dari pamannya. Sementara itu siekian mengutus seorang teman untuk melakukan penyelidikan ke Tung Keng. Seminggu kemudian, teman itu datang kembali dan menyampaikan kabar yang amat mengejutkan hati siekian, bahwa Tan Suu Chai telah tewas di dalam tahanan setelah ditangkap karena menempelkan tulisan-tulisan yang dianggap memerontak. Siekian segera menutup tokonya dan membawa Cikong ke dalam kamarnya. Di situ dia merangkul anak itu, tak mampu mengeluarkan kata-kata dan orang yang bertubuh agak gemuk pendek dan biasanya amat peramah dan halus budi ini menangis. Cikong adalah seorang anak yang amat jardik. Melihat sikap pamannya, hatinya terasa perih seperti tertusuk. Paman siekian, apakah yang telah terjadi dengan ayahku mendengar pertanyaan ini siekian makin mengguguk tangisnya dan dia mendekap kepala anak itu di dadanya. Selama ini dia hidup menyepi seorang diri, tanpa sanak tanpa teman, dan segera tiba-tiba dia dipertemukan dengan anak kakak angkatnya ini, akan tetapi ternyata nasib anak ini demikian buruknya. Paman, apakah ayah, ayah meninggal dunia siekian terkejut dan memegang kedua pundak kecil itu, melalui air matanya dia memandang wajah itu dengan heran. Cikong tidak menangis, akan tetapi kedua matanya juga basah air mata. Paman, ketika aku disuruh pergi oleh ayah, dia terluka parah dan hatiku sudah tidak enak. Sikap ayah seolah-olah kami tidak akan saling bertemu kembali. Benarkah ayah meninggal dunia siekian menelan ludahnya dan mengangguk? Cikong menjatuhkan dirinya berlutut, tidak menangis hanya menundukan mukanya dan hanya beberapa butir air mati yang menuruni kedua pipinya. Anak itu mengepal kedua tangannya yang kecil. Hening sejenak, yang terdengar hanya tarikan napas panjang berkali-kali dari siekian. Kemudian terdengar suara cikong, lirih dan agak gemetar. Paman siekian, bagaimanakah meninggalnya ayahku? Dan siapakah yang mengurus penguburannya dengan hati-hati dan perlahan-lahan siekian lalu menceritakan apa yang telah didengarnya dari teman yang disuruhnya melakukan penyelidikan ketungkeng itu, betapa ayah anak itu dalam keadaan sakit menempelkan tulisan-tulisan yang menentang madat dan mengutuk para pembesar dan pedagang madat, sehingga dia dianggap pemberontak, ditangkap dan karena keadaannya memang payah, dia meninggal dalam tahanan. Ayahmu sungguh keras hati dan nekat, siekian berkata, dalam keadaan masih sakit berat, dia bahkan berani bertindak demikian jauh sehingga menimbulkan keributan. Mungkin ketika ditangkap, dia berada dalam keadaan yang sudah menghebat sakitnya akibat luka-lukanya dan dia meninggal di dalam kamar tahanan, ayah hebat tiba-tiba siekian berkata sambil mengepal tinju. Biarpun lemah dan sakit, ayah berani menentang apa yang dianggapnya tidak benar, kalau sudah besar, aku pun ingin seperti ayah siekian memandang kagum dan tiba-tiba ada sebuah pikiran menyelinap di benaknya. Siekian, dengar baik-baik. Peristiwa kematian ayahmu ini mendorongku untuk segera membawamu pergi ke suatu tempat. Engkau tidak bisa tinggal terus di sini tanda seru Cikong mengerutkan alisnya, menatap wajah siekian dengan pandang matah, tajam penuh selidik. Apakah paman takut terlibat dan menerima akibat buruk dari urusan keluarga ayah? Kalau begitu, biarlah aku pergi dari sini agar paman tidak sampai tersangkut, siekian merangkul punda anak itu. Jangan salah sangka, anak baik. Dengarlah. Ayahmu dimusuhi oleh pemerintah dan dicap pemerontak. Hal ini amat berbahaya bagaimu. Kalau mereka tahu bahwa ayahmu mempunyai seorang putera, tentu mereka akan mencarimu dan kalau sampai ketahuan engkau di sini, bagaimana aku akan dapat melindungimu? Karena itu, engkau harus disinkirkan dan diselamatkan, disembunyikan dari mereka. Dan kedua, engkau tadi mengatakan bahwa engkau ingin segagah ayahmu, bukan? Akan tetapi, bagaimana engkau dapat berhasil melakukan kegagahan kalau tubuhmu lemah seperti ayahmu? Engkau harus menjadi seorang yang berbeda dengan ayahmu yang hanya pandai menulis itu. Engkau harus menjadi seorang ahli selat yang pandai dan kuat, Cikong yang masih kecil itu dapat menangkap apa yang dimaksudkan pamannya dan dia mengangguk-angguk. Lalu apa yang akan paman lakukan? Aku akan mengantarmu ke sebuah kuil. Kepala kuil itu adalah seorang hwasyo tua yang berilmu tinggi. Aku mengenalnya dengan baik karena di antara kami terdapat kecocokan, yaitu kami sama-sama penentang pemerintah penjajah mancu. Di sana engkau akan lebih terlindung, juga tersembunyi. Engkau dapat belajar ilmu dari hwasyo itu dan membantu pekerjaan di kuil. Setujukah engkau, Cikong anak itu mengangguk. Dan pada hari itu juga Cikong dibawa oleh si Ekyan pergi ke sebuah kuil tua yang besar. Kuil itu berada di lareng dekat puncak sebuah bukit, di sebelah utara kota Naning, dua hari perjalanan dari kota itu. Dari bukit inilah mengalirnya sungai Sikeng ke timur. Ketua kuil itu bernama Namsan Losu, seorang penganut agama Buddha yang taat, berusia 60 tahun lebih namun tubuhnya tinggi besar masih nampak kokoh kuat dan dengan wajahnya yang hitam dan kasar dia kelihatan seperti seorang yang berhati keras. Akan tetapi sesungguhnya tidak demikian karena Namsan Losu memiliki watak yang lembut, halus tutur sapanya dan halus gerak-geriknya walaupun dalam setiap gerakannya itu tenaga yang amat kuat. Dengan sabar Namsan Losu mendengarkan penuturan si Ekyan yang sudah lama menjadi sahabatnya karena keduanya suka bertukar pikiran tentang ilmu pengobatan, dan setelah si Ekyan selesai bercerita, kakek kepala gundul itu menarik napas panjang dan memandang kepada Cikong. Omitohu tanda seru. Pinceng sendiri prihatin melihat betapa makin banyak rakyat yang menjadi korban madat. Kalau saja semua orang yang pandai memiliki kebijaksanaan seperti Tan Siocai, tentu pengaruh madat itu akan dapat ditentang dan ditolak. Kemudian dia bertanya kepada Cikong, Anak baik, siapakah namamu nama kutan Cikong? Loh Suhau, engkau tidak lagi mempunyai sanak keluarga di dunia ini tidak? Kecuali paman si Ekyan seorang, pamanmu hendak menitipkan engkau di sini, apakah hengka suka Cikong? Mengangguk tanpa menjawab, akan tetapi sinar matanya yang tajam berseri itu menunjukkan bahwa dia menyukai tempat sunyi yang berhawa sejuk itu. Cikong, tempat ini adalah sebuah kuil dan hanya orang-orang yang telah bersumpah mengabdikan dirinya kepada agama saja dan menjadi Hwoshu yang tinggal di sini. Pinceng tinggal di sini bersama lima orang Hwoshu yang menjadi murid Pinceng. Akan tetapi kulihat engkau tidak mempunyai bakat untuk menjadi pendeta. Satu-satunya jalan agar engkau dapat tinggal di sini untuk sementara waktu hanyalah menjadi muridku, bukan murid agama melainkan murid ilmu silat. Bagaimana Cikong memang cerdik? Sebelumnya dia sudah mendengar penuturan si Ekyan tentang Hwoshu tua ini, maka mendengar ucapan itu dia pun segera menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Hwoshu itu. Teo Chu suka sekali menjadi murid suhu dan akan mentaati segala petunjuk dan perintah suhu, Hwoshu itu tersenyum dan saling bertukar pandang dengan si Ekyan yang mengangguk-angguk girang dan kagum. Selain mempelajari ilmu silat, karena kau putra seorang si Ucai, engkau pun harus mempelajari ilmu sastra dan Pinceng akan memimpinmu sedapat mungkin. Akan tetapi, di waktu tidak belajar engkau harus bekerja keras membantu para suhengmu di kubil ini, Teo Chu akan mentaatinya demikianlah, mulai hari itu, Si Ekyan meninggalkan Cikong di kubil tua dan anak itu menjadi murid Namsan Losu, Hwoshu tua yang hidup seperti pertapa di dekat puncak bukit sunyi itu. Dia belajar ilmu silat dan sastra kepada Hwoshu itu, dan bergaul dengan akrabnya dengan para suhengnya yang menjadi Hwoshu-Hwoshu berusia antara 40-50 tahun. Anak ini rajin sekali, tidak pernah bermalas-malasan sehingga bukan saja Namsan Losu suka kepadanya, juga lima orang Hwoshu lainnya menjadi sayang kepadanya. Untunglah bagi Cikong karena Namsan Losu adalah seorang ahli silat dari Siaulimpai dan betapapun beratnya gemblengan yang dilakukan Namsan Losu terhadap dirinya, dia terima dengan segala keikhlasan hati dan dia belajar tanpa mengenal lelah. Malam yang gelap di kota Kanton. Kota ini menjadi sebuah kota yang ramai dan mewah setelah kota itu ditentukan untuk menjadi kota perdagangan dengan orang-orang berkulit putih. Kota inilah, di samping kota Makau, yang menampung penyelundupan candu dan di kedua kota ini rakyat dapat melihat orang-orang berkulit putih yang kalau masuk ke pedalaman, tentu akan menimbulkan perasaan heran bukan main karena kulit mereka yang putih, rambut, dan bola mati mereka yang berwarna. Malam itu gelap, kecuali rumah-rumah besar para pedagang kaya yang sekelilingnya digantungi lampu-lampu minyak yang besar dan yang sinarnya mendatangkan penerangan sekedarnya di jalan-jalan depan rumah-rumah gedung itu. Rumah berpintu merah itu amat dikenal oleh mereka yang suka melacur dan mereka yang suka menghisap madat. Di dalam rumah itu laki-laki iseng dapat menghamburkan uangnya untuk pelacur ataupun untuk menghisap madat. Memang dua kebiasaan ini berdekatan selalu. Kalau malam tiba, terdengar suara cekik ikan ketawa wanita menyelingap keluar melalui jendela kamar-kamar itu bersama keluarnya asap tipis berbau madat yang memuakan bagi mereka yang tidak biasa, akan tetapi merupakan asap ajaib yang dapat mendatangkan kenikmatan tanpa batas bagi mereka yang telah mencandu. Orang-orang yang tidak punya uang jangan harap dapat memasuki rumah berpintu merah ini karena selain madat mahal harganya, juga para pelacur yang berkumpul di situ, yang jumlahnya belasan orang, terdiri dari pelacur-pelacur kelas mahal. Seorang laki-laki tinggi kurus yang mukanya pucat kehijauan keluar dari dalam kamar yang bawa pengap oleh asap madat dan dengan langkah terhuyung akan tetapi kedua kakinya bergerak ringan dia berjalan ke ruangan depan. Sebuah buntalan kuning di gendongnya di belakang punggung dan wajah si muka kehijauan ini nampak senyum penuh kepuasan seperti biasa senyum laki-laki yang meninggalkan kamar madat itu. Hai, Acing! Kau hendak kemana? Malam belum larut dan Kau sudah mau pergi tegur seorang laki-laki gendut yang sedang memangku seorang pelacur dan bergurau dengan teman-temannya yang masing-masing dikawani seorang pelacur pula. Mereka, empat orang itu, duduk menghadapi arak mengelilingi sebuah meja bundar dan agaknya mereka ini lebih suka minum-minum di situ ditemani pelacur daripada menghisap madat atau melacur di dalam kamar. Atau mungkin juga mereka tadi sudah puas menghisap madat. Laki-laki kurus bermuka hijau itu menoleh dan tersenyum ketika melihat mereka berempat. Hanya si gendut itu saja yang dikenalnya, yang lainnya tidak. Kenal pun hanya selewat dengan si gendut karena si gendut itu adalah seorang tukang pukul yang melindungi tempat pelacuran dan pemadatan itu. Secara sambil lalu dia berkenalan dengan si gendut, bahkan secara sembarangan dia memperkenalkan diri dengan nama palsu aceng, dan si gendut itu memperkenalkan namanya pula yang tidak diingatnya lagi, akan tetapi dia teringat akan julukan yang diperkenalkan dengan bangga oleh si gendut, yaitu si kaki besi. Orang bermuka kehijauan yang mengaku bernama aceng itu melambaikan tangan sebagai balasan salam. Aku sudah puas menghisap, dan ada keperluan penting. Besok aku jeding lagi aceng melanjutkan langkahnya keluar dari rumah berpintu merah itu. Si kaki besi memberi syarat kepada tiga orang kawannya. Mereka pun segera meninggalkan pelacur-pelacur itu dan dengan berindap-indap mereka berempat keluar pula dari tempat itu melalui pintu samping, dengan sikap yang amat mencurigakan. Empat orang wanita pelacur itu saling pandang dengan heran akan tetapi seperti biasa, mereka tidak peduli dan segera memperbaiki muka dan rambut mereka dengan bedak, pemerah bibir dan sisir untuk menanti datangnya lain tamu iseng. Malam masih terlalu panjang bagi mereka ini. Aceng berjalan menyelinap di antara rumah-rumah penduduk dan tiba-tiba dia berhenti di dekat tempat terbuka yang sungi, memandang ke kanan kiri dan belakang karena dia seperti mendengar suara yang mencurigakan. Dari sikapnya yang penuh curiga dan waspada, dapat diduga bahwa dia tidak sedang berjalan-jalan biasa melainkan ada suatu urusan penting yang sedang dikerjakannya. Tiba-tiba nampak empat bayangan orang berlomcatan dan si gendut yang berjuluk si kaki besi, tukang pukul rumah pelacuran dan pemadatan pintu merah telah berada di depan aceng, bersama tiga orang kawannya yang tadi minum-minum dengannya. Melihat si gendut, wajah aceng yang tadinya terkejut nampak lega. Ah, kiranya engkau, to aku. Ada apakah menyusulku? Aku tidak meninggalkan hutang di rumah pintu merah, si gendut menyeringai. Hem, engkau membawa bungkusan dari rumah itu. Aku harus memeriksanya dulu, sobat. Apa isi bungkusan itu? Wajah yang kehijauan itu berubah pucat dan matanya terbelalak. Aku tidak mengambil apa-apa, tidak mencuri apa-apa. Ini adalah barang ke sendiri heh, mana aku tahu kalau belum kulihat isi buntalan itu hardik si gendut dan dengan sikap mengancam dia mendekati aceng, diikuti tiga orang temannya yang jelas memperlihatkan sikap mengurung dan mengancam. To aku, sekali lagi ku peringatkan bahwa aku tidak mencuri apa-apa dan ketika memasuki rumah pintu merah aku sudah membawa barangku ini, bantah pula orang yang mengaku bernama aceng. Haha, kau kira kami orang-orang bodoh atau buta? Engkau bukan bernama aceng, melainkan Sivek, seorang buaya darat dari sebelah utara kanton. Engkau mengaku bernama aceng dan engkau membawa barang yang selalu kau rahasiaka. Hayo buka dan perlihatkan kepada kami baiklah, baiklah tanda seru kata aceng dan dia pun menurunkan buntalannya dari gendongan dan meletakannya di atas tanah. Ketika dia membuka buntalan itu perlahan-lahan, empat orang itu membungkuk di sekelilingnya karena mereka ingin melihat lebih jelas apa isi bungkusan itu dan tempat itu hanya mendapat penerangan sedikit saja dari lampu yang tergantung di rumah agak jauh dari tempat itu. Dengan perlahan-lahan dan sikap tenang sekali aceng membuka buntalan kain kuning itu dan tiba-tiba dia mengeluarkan bentakan nyaring, kedua tangannya bergerak ke atas. Sinar-sinar hitam menyambar keempat penjuru dan si kaki besi bersama tiga orang kawannya berteriak kesakitan sambil menutupi kedua matu dengan tangan, menggosok-gosoknya karena mata mereka disambar pasir yang dilemparkan dengan tiba-tiba oleh aceng tadi. Aceng tidak membuang waktu lagi melihat betapa empat orang itu kebingungan menggosok-gosok matu dengan kedua tangan, dia pun cepat meloncat berdiri dan membagi-bagi pukulan dan tendangan yang dilakukan penuh pengarahan tenaga sinkangnya. Buk tanda seru. Des tanda seru. Kek tanda seru. Tiga orang teman si kaki besi terjungkal ketika dua pukulan mengenai lambung dan sebuah tendangan mengenai selakangan. Mereka roboh dan muntah darah, lalu pingsan. Aceng mendesak terus, kini menyerang si kaki besi dengan pukulan maut ke arah leher. Akan tetapi si kaki besi agaknya lebih pandai daripada kawan-kawannya. Dia dapat mendengar angin tendangan itu dan cepat meloncat ke belakang. Ketika dia mendengar gerakan aceng menyerbu ke depan, cepat dia menggerakkan kedua kakinya bergantian dan memang si kaki besi ini tidak sia-sia saja mempunyai julukan itu. Kedua kakinya dapat melakukan tendangan berantai yang amat cepat dan amat kuat sehingga biarpun aceng yang menjadi kaget cepat mengelap ke samping, tetap saja sebuah tendangan menyerempet pahannya dan dia pun roboh terguling. Akan tetapi tendangan itu tidak tepat sekali dan aceng bergulingan menjauh sehingga tendangan-tendangan berikutnya yang dilakukan ngawur itu tidak mengenai sasaran. Sayang bagi si kaki besi bahwa dia belum dapat membuka kedua matanya yang masih terasa pedas dan perih terkena pasir yang tadi disambitkan aceng. Maka kini dia hanya menyerang dengan ngawur, mengandalkan pendengarannya saja. Sementara itu aceng atau yang lebih tepat sebenarnya bernama Fekyat itu, sudah meloncat lagi dan menjadi marah sekali. Lawannya yang sudah tak mampu membuka matu itu masih dapat menendangnya sehingga hampir saja dia celaka. Dengan cepat dan kuat dia lalu menyerang dari samping. Si kaki besi mendengar angin serangan ini dan berusaha menangkis, akan tetapi tangkisannya luput dan sebuah pukulan yang keras mengenai lambungnya. Buk tanda seru tubuh yang gendut itu terpelanting. Sebelum diadapat bangkit, sebuah tendangan mengenai dadanya dan kembali dia terjengkang. Fekyat tidak memberi kesempatan lagi kepadanya dan menghujankan pukulan dan tendangan. Sebuah tendangan yang tepat mengenai tengkuk membuat si kaki besi itu roboh terkulai dan tidak mampu bergerak lagi. Melihat empat orang lawannya sudah menggelep tak tak berkutik lagi, si muka hijau itu menyeringai puas dan kini nampaklah bentuk mukanya yang kejam, sinar matanya yang licik dan senyumnya yang menyeramkan. Diperbaiki lagi buntalannya dan dia pun cepat meninggalkan tempat itu. Peristiwa itu terjadi amat cepatnya, di tempat sunyi dan gelap sehingga terjadi tanpa diketahui orang lain. Akan tetapi agaknya tidak demikian. Ketika A Cheng atau Fekyat meninggalkan tempat itu dengan berlari cepat dan ringan, sesosok bayangan berkelebat dan terus membayangi orang bermuka kehijauan itu. Bayangan ini memiliki gerakan yang amat cepat dan ringan sehingga langkah kakinya ketika berlari tidak menimbulkan suara apapun. Namun, Fekyat agaknya merasa sesuatu yang tidak enak maka beberapa kali dia menoleh dengan tiba-tiba hebat sekali gerakan bayangan itu. Begitu Fekyat menoleh, dia sudah menyelinap dengan kecepatan seperti terbang dan setiap kali Fekyat menengok, dia tidak melihat apa-apa karena bayangan itu telah bersembunyi di balik pohon atau dinding rumah. Fekyat melanjutkan larinya menuju ke pinggir kota yang sepi dan di bagian ini tidak ada rumahnya karena daerahnya terdapat banyak rawa dan sawah. Fekyat tiba di atas sebuah jembatan yang tua. Sunyi dan gelap di tempat ini hanya diterangi bintang-bintang yang memenuhi langit. Dan begitu tiba di tempat itu, Fekyat bersuit perlahan. Tak lama kemudian suitan itu dibalas orang dan muncullah seorang laki-laki dari bawah jembatan. Agaknya sejak tadi dia sudah menanti di situ dan seperti juga Fekyat, orang itu juga membawa sebuah buntalan hitam. Sintou, maling sakti, engka sudah di sini pula? Bagus kata Fekyat dengan hati lega dan girang, apalagi melihat betapa orang berpakaian hitam-hitam itu memondong sebuah buntalan hitam yang bentuknya persegi panjang. Fekyat, aku belum pernah melanggar janji. Engkau, sudah membawa? Itu tanda tanya-tanya si baju hitam yang disebut maling sakti itu dengan suara agak gugup, lalu menoleh ke kanan-kiri seolah-olah merasa takut kalau-kalau pembicaraan mereka dilihat atau didengar orang lain. Akan tetapi tempat itu sunyi, tidak nampak sesuatu selain berkelap kelitnya bintang-bintang di langit dan tidak terdengar sesuatu kecuali kerik-jengkerik di sawah-sawah kering. Ha, jangan khawatir, sobat. Aku pun bukan orang yang suka melanggar janji. Nih, sudah ku bawa, lengkap seperti yang kau minta. Tiga puluh kati, sedikit pun tidak kurang, barang murni tidak campuran pula. Fekyat menunjuk bungkusannya. Sobat Fek, tolong, beri aku sedikit dulu, sudah tiga hari aku tidak mengisap, badanku sakit semua rasanya, tolonglah. Kau tentu membawa yang sudah dicampur tembak kau, bukan si baju hitam itu mengeluarkan sebuah pipa cangklong kecil dari balik bajunya, pipa yang biasanya dia pakai untuk menghisap madat. Kedua tangannya gemetar ketika dia mengeluarkan pipa itu. Melihat ini, Fekyat tersenyum dan matanya bersinar aneh. Tentu saja, Sintou. Akan tetapi sejak tadi sudah ingin sekali melihat benda itu. Berilah aku lihat sebentar saja, dan aku akan memberi madat sampai engkau dapat menghisap sepuasmu. Coba buka dan perlihatkan padaku benda itu, kata Fekyat sambil memandang ke arah buntalan kain hitam yang persegi panjang itu. Maling sakti itu agaknya sudah percaya benar kepada Fekyat, atau memang dia sudah hamat ketagihan candu, maka dia pun segera membuka buntalan kain hitam dan nampaklah sebuah peti hitam pula. Dibukanya tutup peti itu dengan sebuah kunci dan begitu tutup peti itu terbuka, nampaklah sebuah benda berkilauan, benda yang berwarna hijau kemerahan, berbentuk sebatang pedang kecil berukir tubuh naga dan benda itu terbuat dari batu giyok yang luar biasa indahnya. Sepasang matu Fekyat terbelalak penuh kagum. Sungguh selama ini tidak pernah dia dapat membayangkan akan dapat melihat benda pusaka ini, bukan hanya melihatnya, bahkan sebentar lagi benda itu akan menjadi miliknya. Giyok Liyong Kiam Tanda Seru bisiknya. Ya, Giyok Liyong Kiam Tanda Seru kata pula Sintou dengan suara penuh kebanggaan. Siapa yang takkan merasa bangga telah berhasil mencuri sebuah benda keramat, pusaka yang dikagumi dan diinginkan oleh seluruh tokoh besar dunia persilatan. Hanya dialah yang mampu dan julukannya Sintou kiranya pantas diabadikan karena dia telah berhasil memiliki benda pusaka ini. Akan tetapi semenjak dia berhasil mencuri benda pusaka ini kurang lebih setengah tahun yang lalu, hidupnya menjadi sengsara. Dia harus melarikan diri terus dan selalu bersembunyi, tidak pernah berani muncul di siang hari. Keselamatannya terancam karena banyak sekali orang pandai mencarinya, begitu terdengar berita di dunia Kang Ou bahwa pusaka Giyok Liyong Kiam lenyap dari ketua perkumpulan Tian Te Pai, perkumpulan langit bumi. Bukan hanya jagoan-jagoan Tian Te Pai yang mencari jejaknya, bahkan tokoh-tokoh besar dari semua golongan juga mencari maling yang telah melarikan pusaka itu. Bahkan juga dari istana muncul jagoan-jagoan yang berkeliaran mencari pusaka itu. Seolah-olah terjadi perlumbaan untuk memperebutkan benda pusaka itu. Setelah kini benda pusaka itu bukan lagi menjadi pusaka Tian Te Pai, karena sudah berhasil dicuri orang, maka semua golongan mencarinya dan kini siapa yang berhasil merampasnya dari si pencuri, berarti berhak untuk memiliki pusaka keramat Giyok Liyong Kiam atau Pedang Naga Kemala. Inilah sebabnya maka Sinto yang merasa hidupnya terancam, ketika bertemu dengan Fekyat yang sudah lama dikenalnya sebagai seorang penjahat yang cerdik dan licik, dia mengadakan perjanjian dengan orang itu. Dia yang sudah ketagihan candu, setuju untuk menukarkan benda pusaka itu dengan 30 kati madat murni. 30 kati. Jumlah yang tidak sedikit dan mahal sekali harganya. Dan bukan itu saja. Juga Fekyat berjanji untuk mencukupi semua kebutuhannya akan madat kalau yang 30 kati itu sudah habis. Berarti selama hidupnya dia tidak akan kekurangan candu. Kesenangannya terpenuhi, keselamatannya tidak terancam lagi dan selain itu, yang lebih penting lagi, dia tahu di mana adanya pusaka itu. Dia seperti menitipkannya saja kepada Fekyat, mengalihkan bahaya yang mengancam kepada orang si Fekyat itu. Dan kalau sewaktu-waktu dia hendak mengambil kembali benda pusaka itu, apa sukarnya baginya untuk mencari Fekyat? Bahkan, kalau keadaan memaksa, dia dapat menjual orang itu kepada tokoh pandai yang mengejar, dan untuk keterangan bahwa dia tahu di mana adanya benda pusaka itu, tentu dia akan memperoleh hadiah yang amat besar pula. Dia harus dapat mengedruk keuntungan sebanyaknya dari Giyok Liong Kiem tanpa membahayakan keselamatan diri sendiri. Sintou menutupkan kembali peti hitam itu dan lenyaplah sinar berkilauan hijau tadi. Dan kembali dah menyodorkan pipa cangklong tembakau kepada Fekyat. Nah, sekarang isilah cangklong agar aku dapat menghisapnya dulu barang beberapa kali sedotan, baiklah, sobat, baiklah, kata Fekyat yang segera mengeluarkan sebuah kantong dari saku bajunya. Kantong itu dibuka dan dia mengambil atau menjumpu tembakau madat dengan tiga buah jari tangannya, lalu mengisi mulut pipa cangklong itu dengan tembakau sampai penuh padat. Akan tetapi, tiba-tiba sekali Sintou yang sejak tadi sudah menempelkan mulutnya pada ujung pipanya, mengerahkan tenaganya meniup. SRRR Sebatang jarum hitam halus menyambar dari sebuah lubang rahasia di bawah cangklong dan karena jaraknya amat dekat, jarum yang tiba-tiba meluncur itu dengan tepat sekali mengenai tenggorokan Fekyat yang sama sekali tidak menduganya dan tidak mempunyai kesempatan untuk mengelak. Tau-tau jarum itu telah menusuk tenggorokannya. Dia terkejut dan merasa tenggorokannya panas dan perih sekali. Dia terbelalak memandang pencuri itu. Keparat tanda seru. Kau, kau tanda seru dia menerjang ke depan, mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghwantam. Akan tetapi, Sintou sudah bersiap siaga, sekali menggerakan kakinya dia sudah meloncat jauh ke belakang sehingga tubrukan aceng atau Fekyat mengenai tempat kosong dan tubuh itu pun terguling. Fekyat bukanlah seorang lemah, akan tetapi jarum yang menancap hampir seluruhnya ke dalam tenggorokannya itu bukan jarum sembarangan, melainkan jarum yang mengandung racun amat keras sehingga begitu tempat yang lemah itu tertusuk, racun dalam jarum itu sudah terbawa oleh darah dan menjalar amat cepatnya. Leher itu seketika menjadi bengkak dan Fekyat merasa kepalanya pening berputar sehingga dia roboh dan berkelojotan. Sintou tertawa bergelak. Hahaha, baru engkau tahu akan kelihayan Sintou, hahaha dia merasa girang sekali. Aka ini baru diperolehnya tadi ketika dia menanti munculnya Fekyat di bawah jembatan. Dia teringat bahwa Fekyat adalah seorang penjahat yang amat licin dan keji dan mulailah dia merasa menyesal mengapa dia memilih Fekyat sebagai orang yang akan menyimpan Giyok Liong Kiam. Bagaimana kalau kelak dia ditipunya? Bagaimana kalau Fekyat di luar taunya menjual pusaka itu dengan harga yang amat tinggi, beberapa kali lipat dari sekedar 30 kati candu. Dan hal ini amat boleh jadi mengingat bahwa Fekyat adalah seorang yang berwatak rendah. Lebih baik mencari orang lain yang lebih dapat dipercaya, demikian timbul pikirannya dan dia pun mencari akal untuk membatalkan jual beli itu dengan membunuh Fekyat. Dan candu 30 kati itu akan menjadi miliknya, dengan gratis karena pusaka Giyok Liong Kiam masih akan tetap berada padanya. Hahaha si maling sakti tertawa lagi, lalu merenggut buntalan dari pundak tubuh Fekyat yang sudah kaku tak bergerak lagi. Dibukanya buntalan itu dan ketika dia melihat candu sebanyak itu, kembali dia tertawa girang. Aku harus memberi selamat kepada diri sendiri dengan mengisap sepuasnya dia lalu menyeret tubuh-tubuh Fekyat yang sudah tidak bernyawa itu ke bawah jembatan. Kemudian dia pun mengikat dua bungkusan itu menjadi satu dan menggendongnya di punggung. Setelah duduk di dekat mayat Fekyat, dia lalu menyalakan tembakau di mulut pipa cangklongnya dan mulailah dia mengisap tembakau madat. Wajahnya berseri gembira dan matanya terpejam ketika dia menyedot asap candu itu sampai memenuhi paru-parunya. Terasa nikmat sekali dan dia mengisap terus-menerus dan sambung menyembung. Akan tetapi tiba-tiba dia tersentak kaget, pipa cangklong itu dibuangnya dan dia pun meloncat bangun, menekan dadanya. Akan tetapi, dia terguling roboh dan muntah-muntah, kedua tangannya mencengkeram ke arah dadanya dan ditarik-tariknya bajunya sehingga robek-robek. Mukanya kini berubah kehitaman, tidak lagi berseri-seri melainkan penuh ketakutan dan kemarahan. Selaka tanda seru. Jahanam keparat tanda seru dia memaki dan dengan marah dia menendang mayat fekiat. Akan tetapi baru dua kali dia menendang, tubuhnya terguling dan berkelojotan dan tak lama kemudian nyawanya menyusul fekiat. Kiranya tembakau madat yang oleh fekiat dimasukkan ke dalam pipa cangklong itu bukanlah tembakau biasa, melainkan tembakau madat yang sudah dicampuri racun yang jahat sekali. Baru menyedot satu kali saja sudah cukup untuk membunuh orang, apalagi Sintou yang menghisapnya berkali-kali sampai paru-parunya penuh. Setelah tubuh Sintou tidak bergerak lagi, menculah sesosok bayangan hitam yang gerakannya gesit. Dia meloncat turun ke bawah jembatan, sejenak berdiri memandang dua mayat itu dan dia tertawa terkekeh. Suara ketawanya aneh menyeramkan, seperti ringkik kuda dan perutnya yang gendut bergoyang-goyang. Manusia-manusia hina, kalian memang tidak pantas untuk hidup lebih lama lagi di dunia ini. Orang-orang macam kalian mana pantas menjamah Gio Leong Kiam dia lalu menggerakkan tangannya dan tahu-tahu buntalan kain hitam persegi panjang itu sudah direngutnya dari punggung mayat Sintou. Dibukanya buntalan itu dan ketika dia membuka tutup peti, matanya bersinar-sinar melihat pedang kemala yang berkilauan kehijauan itu. Ditutupnya kembali peti itu dan tiba-tiba dia memandang ke kanan-kiri seperti orang khawatir. Hati siapakah yang tidak merasa gelisah setelah berhasil memperoleh Gio Leong Kiam? Benda pusaka ini diinginkan oleh semua orang di dunia persilatan, baik dari golongan sesat maupun para pendekar. Bahkan orang-orang dari istana juga menginginkannya. Belum lagi diingat orang-orang dari Tian Te Pai yang ingin merampas kembali benda pusaka perkumpulan mereka. Para tokoh dunia persilatan, baik dari golongan hitam maupun golongan pendekar, ingin menguasai Gio Leong Kiam karena benda pusaka ini menjadi lambang dari keunggulan seseorang, menjadi bukti ketinggian tingkat kepandainya dan bahkan sebelum benda itu terjatuh ke tangan Tian Te Pai, Pernah Gio Leong Kiam dihanjurkan oleh para datuk persilatan untuk menjadi tanda kuasa seseorang Bulim Beng Cu, ketua dunia persilatan, yang diakui oleh semua orang di dunia Kang O. Ada pula golongan sesat yang menginginkan benda itu bukan karena kekeramatannya, melainkan karena harganya. Benda itu amat berharga karena selain batu kemala hijau kemerahan itu merupakan kemala pilihan yang sukar didapatkan di dunia ini, juga ukir-ukiran berbentuk pedang naga itu amat halus dan indahnya, kabarnya dilakukan oleh seorang ahli ukir di jaman Ahalateng, ahli ukir dari istana yang kenamaan, seribu tahun yang lalu. Sukar dinilai berapa harganya benda itu dan agaknya orang-orang yang kaya raya akan berlumba membelinya dengan harga yang paling tinggi sekalipun. Tidaklah mengherankan kalau terjadi pembunuhan-pembunuhan keji semenjak orang tahu bahwa Ahalateng atau Fekyat sedang melakukan urusan yang ada kaitannya dengan Gio Leong Kiam. Mula-mula dengan matinya si kaki besi dan tiga orang kawannya yang hendak merampas 30 kati madat dari tangan Fekyat, kemudian kematian Fekyat dan Sintou yang saling membunuh untuk memperebutkan Gio Leong Kiam dan madat yang banyak itu. Dan kini, si gendut berpakaian serbah hitam itu dengan jantung berdebar penuh ketegangan menggendong Gio Leong Kiam baik-baik dan merasa cemas. Akan tetapi dia pun lalu mengambil buntalan madat karena madat sebanyak 30 kati itu merupakan harta yang amat banyak pula. Sambil menyeringai puas dan girang si gendut berpakaian hitam itu melompat keluar dari bawah jembatan, setelah merasa yakin bahwa tempat itu sunyi dan tidak ada orang lain kecuali dia yang menyaksikan perkelahian antara Fekyat dan Sintou yang mengakibatkan keduanya tewas itu. Setelah kedua kakinya dengan ringan sekali hingga di atas jembatan, dia celingukan lagi dan makin lega lah hatinya ketika melihat kesunyian sekeliling jembatan itu. Malam itu juga dia harus dapat keluar dari kota kanton, pikirnya. Dia tidak akan merasa aman sebelum meninggalkan kanton. Dengan kepandainya yang tinggi, si gendut baju hitam itu dapat lolos dari kota dengan jalan melompati panar tembok kota di bagian yang sunyi tidak terjaga. Setelah meloncat keluar dari tembok, dia lalu mempercepat gerakan kakinya, berlari seperti terbang menuju ke utara. Tujuannya adalah ke kota Sao Koan di mana dia mempunyai seorang sahabat yang dapat dimintai tolong agar membantunya menyembunyikan diri untuk sementara. Menjelang pagi, selagi dia menuruni sebuah bukit kecil, tiba-tiba dia mendengar derap kaki kuda dari belakang. Dia terkejut sekali. Akan tetapi setelah dia mendengarkan dengan teliti dan ternyata yang datang dari belakang itu hanya seekor kuda saja, hatinya menjadi tenang. Kalau hanya menghadapi seorang lawan saja, dia tidak takut. Apalagi yang datang dari belakang itu belum tentu seorang musuh, mungkin sekali hanya orang yang kebetulan lewat saja. Karena itu, setelah mempererap gendongannya, dia melanjutkan perjalanan dengan jalan seenaknya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tak lama kemudian, setelah derap kaki kuda itu semakin keras suaranya, muncullah seorang penunggang kuda yang membalapkan kudanya mendahului si baju hitam. Si gendut baju hitam ini melirik dan dia melihat seorang laki-laki tinggi besar menunggang kuda yang besar pula. Seorang laki-laki biasa saja yang pandai menunggang kuda dan agaknya tergesa-gesa. Akan tetapi ketika si gendut itu melihat baju orang itu, jantungnya berdebar tegang, baju kulit harimau. Teringatlah dia akan nama Lam Hain Go Ho, lima harimau laut selatan, yang terkenal di kanton, lima orang kakak beradik yang ditakuti, karena mereka adalah orang-orang kuat yang kadang-kadang mengandalkan kekuatan dan kepandaian silat mereka untuk memaksakan kehendak mereka kepada orang-orang atau golongan yang lebih lemah. Ciri khas mereka adalah baju harimau mereka. Biar dalam musim panas sekalipun mereka tak pernah menanggalkan baju harimau mereka. Akan tetapi, penunggang kuda ini hanya seorang saja, pikir si gendut baju hitam. Dan kabarnya Lam Hain Go Ho selalu maju berlima. Mungkin bukan mereka, dan andai kata benar orang ini seorang di antara lima harimau itu, takut apa? Orang itu tentu tidak tahu apa isi dua buntalan di punggungnya. Juga dia tidak pernah berkenalan dengan Lam Hain Go Ho dan tidak mempunyai urusan apapun juga. Tanpa sebab, tidak mungkin Lam Hain Go Ho mau mengganggu dirinya. Hatinya lebih tenang melihat betapa penunggang kuda itu membalap terus dan agaknya sama sekali tidak memperhatikan dirinya. Karena hatinya lega, si gendut itu lalu beristirahat di dalam sebuah hutan dan pada keesokan harinya, setelah matahari mulai mengusir kegelapan malam, dia pun melanjutkan perjalanan menuju ke utara. Dia tahu bahwa setelah dia keluar dari dalam hutan ini, kota saw kan tinggal belasan li saja lagi jauhnya. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kaget rasa hatinya ketika tiba-tiba dia mendengar suara Oman Harimau dari depan. Seekor harimau. Dia merasa heran sekali karena dia bukan seorang asing di daerah ini dan dia tahu betul bahwa di hutan ini tidak pernah orang bertemu harimau. Akan tetapi Oman itu jelas merupakan Oman Harimau. Tiba-tiba dia terlonjak kaget ketika terdengar Oman Harimau lain lagi, kini datang dari arah belakangnya. Ketika terdengar lagi suara Oman dari kanan-kiri, keheranannya berubah menjadi kegelisahan dan mukanya berubah agak pucat. Tidak mungkin ada harimau demikian banyaknya tersesat di dalam hutan ini. Harimau. Lima ekor banyaknya. Tiba-tiba wajah si gendut menjadi semakin pucat dan dia siap-siaga menghadapi segala kemungkinan karena dia teringat akan penunggang kuda berjubah harimau semalam. Dan ketika tiba-tiba bermunculan lima orang berjubah harimau dari semua penjuru, si gendut jubah hitam itu tidak begitu kaget lagi karena memang dia sudah menduga bahwa tentu suara-suara harimau itu perbuatan lemah yang agaknya sengaja menghadangnya di tempat ini. Tahulah dia sekarang bahwa penunggang kuda semalam itu hanya ingin memperoleh keyakinan bahwa dia memang memasuki hutan ini. Diam-diam dia merasa menyesal sekali atas kelengahannya sendiri. Kalau dia berhati-hati dan sudah menduga lebih dulu akan berurusan dengan lemah yang go home, tentu malam tadi diam-diam dia melarikan diri. Banyak terdapat kesempatan baginya untuk diam-diam merubah tujuan perjalanan semalam. Akan tetapi kini sudah terlanjur dan pula, andai kata dia merubah tujuan dan melarikan diri, siapa tahu lima orang Jahanam ini sudah selalu mengintai dan membayanginya. Dia menabahkan hatinya dan berhenti melangkah, memandang kepada laki-laki tinggi besar berkumis tebal yang agaknya menjadi pemimpin dari lima orang berjubah harimau itu. Maafkan saya, katanya dengan sikap merendah. Saya adalah seorang perantau yang tidak mempunyai apa-apa dan tidak pernah mengganggu orang. Ada keperluan apakah goi menghadang perjalanan saya si kumis tebal menyeringai dan memandang tajam, bukan ke arah wajah si gendut, melainkan ke arah punggungnya. Hal ini saja membuat si gendut menjadi semakin gelisah dan dia sudah dapat menduga bahwa lima orang ini agaknya tahu akan isi kedua bungkusannya. Hem, bukankah engkau yang berjuluk Tai Lek Hek Wan, lutung hitam tenaga besar, dari nan leng si gendut yang dijuluki lutung hitam itu terkejut. Kiranya lima orang ini sudah mengenalnya. Maka dia pun tidak mau berpura-pura lagi dan cepat menjurah, saya seorang perantau dari nan leng merasa gembira sekali dapat bertemu dengan lem ayeng kouhou yang terkenal gagah perkasa. Mengapa bergembira tanya si kumis tebal dengan suara bernada ejekan? Bertemu dengan orang-orang segolongan, berarti bertemu dengan saudara sendiri. Persatuan antara kita akan menciptakan kekuatan untuk menghadapi lawan kita bersama. Sebaliknya perpecahan di antara kita hanya akan mendatangkan kelemahan dan menguntungkan pihak lawan, lima orang itu saling pandang. Siapakah lawan yang kau maksudkan? Hek Wan tanya si kumis tebal. Tai Lek Hek Wan menarik napas panjang. Banyak sekali. Terutama sekali orang-orang yang berhati sombong selalu mengejarku dan kalau aku tidak bertemu dengan kalian berlima, tentu aku akan celaka. Aku minta bantuan kalian agar kita dapat bekerja sama, dan segala keuntungan yang ku dapatkan, tidak akan ku makan sendiri. Buktinya, inilah ku berikan untuk kalian. Dia lalu menurunkan buntalan madat dan melemparkannya kepada si kumis tebal. Orang tinggi besar ini menerima buntalan itu dan membukanya, diikuti oleh empat orang adiknya. Ketika mereka melihat isi buntalan yang ternyata adalah madat murni yang demikian banyaknya, mereka terbelalak. Madat tanda tanya si kumis tebal berseru. Dan ini masih murni tanda tanya si gendut tertawa, merasa menang dan berhasil mengambil hati mereka sebagai kawan. Untuk sementara ini dia harus mempergunakan akal menambah teman, bukan menambah musuh. Dia tidak takut menghadapi lima orang ini, akan tetapi selama Giyok Leong Kiam belum dia simpan dan senunyikan dengan baik, berbahayalah menentang mereka ini sambil membawa benda pusaka itu. Haha, itu baru sebagian, Lam Hai Ngo Ho. Kalau kalian mau bersekutu dengan aku, masih banyak lagi kelak bagian kalian. Bagaimana? Ataukah kalian mau nekat mengganggu ku? Belum tentu kalian menang dan kalian akan menghadapi semua pendekar yang melakukan pengejaran kepadaku. Lima orang itu adalah tukang-tukang pukul bayaran yang sudah biasa menerima pembayaran untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat dan kekerasan. Kini ada orang yang memberi hadiah madat demikian banyaknya, tentu saja hati mereka senang sekali. Mereka bukan pemadatan, akan tetapi mereka yang menjadi penduduk kanton tentu saja tahu betapa mahalnya benda itu. Dan, giyok liong kiam tanda tanya akhirnya si kumis tebal bertanya sambil memandang ke arah buntalan yang kedua dan yang berada di punggung tailek hekuan. Si lutung hitam ini tersenyum, namun hatinya mendongkol sekali. Kiranya lima orang kasar itu sudah tahu pula akan giyok sama dengan liong kiam. Itulah yang menggelisahkan hatiku, kawan, katanya dengan sikap sebagai seorang atasan terhadap para pembantunya. Dengan kelihayaanku, aku berhasil mendapatkannya. Akan tetapi betapa banyaknya orang yang hendak memperebutkannya, dan bukan hanya orang-orang biasa. Karena itu, kita harus bersatu menghadapi mereka. Dan kelak, kalau aku berhasil menjualnya dengan harga tinggi, kita bagi bersama. Kembali lima orang itu saling pandang dan akhirnya si kumis tebal mengangguk-angguk. Baiklah, melihat pemberianmu ini kepada kami, kami menilai bahwa engkau seorang kawan baik. Akan tetapi kelak jangan lupakan kami kalau benda itu sudah menjadi uang. Sebelum hekuan menjawab, tiba-tiba terdengar suara ketawa yang lirih namun jelas sekali seolah-olah suara itu berada di dekat telinga mereka berenam. Suara ketawa wanita yang tidak nampak orangnya, merdu dan juga halus menusuk anak telinga, seperti suara ketawa kuntilanak dalam dongeng. Tentu saja enam orang kasar itu, apalagi setelah kini mereka bersatu, tidak takut menghadapi lawan yang bagaimanapun juga. Akan tetapi menghadapi makhluk yang tidak nampak, hanya terdengar suara ketawanya saja yang demikian merdu, mereka terbelalak dan memandang ke kanan kiri tanpa hasil karena tidak nampak seorang wanita di sekeliling tempat itu. Hik-hik, tikus-tikus kecil mana ada harga untuk bicara tentang giyok liong kiam. Tiba-tiba suara ketawa itu disusul kata-kata mengejek dan kini suara itu datangnya dari atas. Enam orang itu memandang ke atas dan tiba-tiba dari atas melayang turun bayangan merah yang menyambar ke arah Hik-hwan. Tentu saja si lutung hitam terkejut sekali, maklum bahwa orang ini menyerangannya untuk merampas buntalan giyok liong kiam. Dia cepat mengelak dengan meloncat ke kiri sambil menggerakkan kakinya menendang ke arah tubuh yang menyambar dari atas bagaikan seekor burung walet cepatnya itu. Plak tanda seru kaki Hik-hwan yang menendang bertemu dengan tangan yang dimiringkan dan akibatnya, tubuh Hik-hwan terjengkang dan bergulingan. Dia merasa ada angin menyambar ketika dia bergulingan dan cepat dia menggerakkan tangan untuk menangkis atau menjengkram. Akan tetapi tiba-tiba dia merasa buntalan di punggungnya terlepas dan ketika dia meloncat berdiri buntalan persegi panjang itu telah berada di tangan seorang wanita cantik berpakaian merah. Tentu saja si gendut ini menjadi terkejut dan marah sekali. Giyok liong kiam telah dirampas orang sedemikian mudahnya. Dan kini wanita berpakaian serba merah itu, yang usianya sekitar tiga puluhan tahun, dengan amat tenang berdiri mengamat-amati peti hitam panjang lalu membuka tutupnya dan melihat isinya yang membuat matanya terbelalak lebar dan wajahnya berseri, mulutnya tersenyum kagum dan wanita itu mengguman lirih. Giyok liong kiam. Indah sekali. Kembalikan barangku. Hekwan membentak dan tubuhnya sudah menerjang ke depan dengan cepatnya. Gerakan tilek Hekwan ini selain cepat juga amat kuat karena dia terkenal sekali memiliki tenaga yang besar. Dan kecepatan gerakannya ini pun sesuai dengan julukannya lutung hitam, karena memang dia dapat bergerak cepat dan lincah seperti seekor menyet atau lutung. Wu'ut tubuhkan Hekwan untuk merampas pedang kemala dengan tangan kiri dan menyerang dengan tangan kanan yang mencengkeram ke arah kepala wanita itu hanya mengenai tempat kosong saja karena wanita itu tahu-tahu sudah menyikir dengan gerak langkah kaki ringan dan aneh, tanpa menghentikan pekerjaannya mengagumi pedang itu. Kembali Hekwan menubruk, akan tetapi sekali lagi serangannya dilakukan dengan amat mudahnya. Tahulah tilek Hekwan bahwa dia berhadapan dengan seorang wanita yang amat pandai, maka untuk ketiga kalinya dah menyerang, sepenuhnya menyerang, bukan seperti tadi perhatiannya dipecah untuk merampas Giyok Liong Kiam. Dan serangan seorang bertenaga besar seperti tilek Hekwan amatlah berbahaya dan agaknya hal ini pun diketahui oleh wanita itu yang sudah mengalungkan bungkusan itu di leharnya. Wanita itu bukan hanya mengelak sekarang, melainkan menangkis dari samping. Heiit tanda seru dan tangkisan tangan yang kecil lunak itu membuat Hekwan terpelanting kehilangan keseimbangan badannya. Terkejutlah Hekwan. Dia berhasil melompat bangun. Goho, bantulah teriaknya tanpa malu-malu lagi karena kini dia hampir yakin bahwa dia berhadapan dengan lawan yang lebih tinggi tingkat ilmu silatnya. Lam haing Goho yang dipimpin oleh si kumis tebal itu pun cepat bergerak mengurung. Mereka melihat betapa Giyok Liong Kiam sudah berpindah tangan, maka mereka harus turun tangan membantu Hekwan untuk merampas benda berharga itu kembali dari tangan wanita berpakaian merah. Orang ketiga dari Lam haing Goho yang berusia 35 tahun adalah seorang laki-laki yang matuk keranjang, melihat kecantikan wanita berpakaian merah itu, sejak tadi dia sudah melongot penuh kagum. Kini, sambil mengepung bersama teman-temannya, dia pun mengujuk, manis, mengapa seorang cantik seperti engkau membahayakan diri memperebutkan sebuah pedang kemala? Ikutlah aku, dan aku akan membelikan tusuk kondi kemala dan barang-barang indah lain, juga engkau akan terlindung dan aman tanda selu sungguh merupakan rayuan yang menggelikan karena pada saat itu, si wanita sedang dikepung dan diancam oleh enam orang laki-laki yang kuat-kuat. Wanita itu agaknya tidak marah mendengar rayuan itu. Melihat betapa lima orang Lam haing Goho memasang kuda-kuda dengan kedua tangan membentuk cakar harimau, sedangkan Tai Lek Hekwan juga memasang kuda-kuda seperti ilmu silat monyet, ia pun terkekeh dengan suara yang agak genit. Hai hai Hek, seekor lutung dan lima ekor harimau. Tapi kalian bisa berbuat apa terhadap seekor burung bangau yang dapat terbang? Tiba-tiba saja tubuhnya sudah melompat tinggi ke atas dan mulailah ia melancarkan serangan-serangan dari atas dengan kecepatan yang mengejutkan. Sebelum enam orang itu tahu apa yang terjadi, mereka melihat warna merah menyambar-nyambar dari atas dengan totokan-totokan jari tangan yang cepat sekali. Mereka berusaha menangkis dan mengelak, akan tetapi dua di antara Lam haing Goho yang kurang cepat mengelak, terkena totokan pada ubun-ubun kepala mereka. Ubun-ubun kepala itu pecah berlubang dan merekap pun roboh berkelojutan dan tewas seketika. Tentu saja tiga orang Lam haing Goho terkejut setengah mati melihat robohnya dua orang adik mereka dalam segedrakan saja itu. Mereka berlima merupakan jagoan-jagoan di kanton yang sudah terkenal dan ditakuti karena ilmu silat mereka yang tinggi. Tentu saja mereka pun tahu bahwa banyak orang pandai di dunia ini dan mereka tidak berani mengaku yang paling pandai, akan tetapi dalam segedrakan saja harus kehilangan dua orang saudara yang roboh tewas, hal ini sungguh sukar untuk dapat mereka terima. Apalagi kalau diingat bahwa mereka berlima, bahkan bernam dengan Tai Lek Hek Wan yang mereka tahu juga memiliki ilmu kepandaian silat tinggi. Biarpun mereka dapat menduga bahwa lawan yang satu ini memang lihai bukan main, namun kemarahan dan sakit hati membuat mereka kehilangan rasa gentar dan mereka pun mengeluarkan suara gerengan-gerengan seperti harimau marah. Gerakan mereka kini semakin ganas dan kedua tangan mereka membentuk cakar harimau dengan kuat sehingga tangan dan jari-jarinya itu seperti telah menjadi kaku dan keras. Sikumis tebal lebih hebat lagi. Ketika melihat Hek Wan menyerang ganas kepada wanita itu, dibantu oleh dua orang adiknya yang juga telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyerang, dia mempergunakan kesempatan itu untuk meloncat ke atas dan menerkam punggung wanita itu, kedua tangannya yang membentuk cakar harimau itu mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala. Wanita itu terkejut bukan main. Ia sedang menghadapi terjangan Hakuhan dan dua orang Gerol Ho yang lain, dan tiba-tiba ada angin keras sekali menyambar dari belakang atas. Hei-i-i-i-tia membentak dan mengelak, tubrukan itu luput akan tetapi terdengar bunyi kain robek dan ternyata buntalan Giyok Liong Kiam itu robek dan peti panjang itu terlepas dan jatuh dari pinggang si wanita. Dan sebelum wanita itu dapat mengambilnya kembali, tiga orang Gerol Ho sudah menerjangnya lagi dan melihat kesempatan ini, Hakuhan yang cerdik sudah bergulingan ke arah Giyok Liong Kiam dan sudah berhasil menyambar peti itu. Cepat dia membungkusnya lagi dan menggantungkan di leharnya. Melihat ini, wanita baju merah itu tentu saja marah bukan main, akan tetapi dalam kemarahannya, ia malah tersenyum-senyum, agaknya sama sekali tidak khawatir akan kehilangan pusaka itu karena ia yakin akan mampu mengalahkan empat orang ini. Hem, kalian masih belum mau menyerah bantak wanita baju merah itu sambil tersenyum mengejek, akan tetapi karena serangan tiga orang itu benar-benar amat berbahaya, wanita itu pun kembali berloncatan ke atas dengan amat lincahnya. Melihat ini, diam-diam Tai Lek Hek Wan terkejut dan khawatir sekali. Dia adalah seorang yang amat cerdik dan melihat tewasnya dua orang di antara Lam Hai Ngou Ho, dia pun maklum bahwa wanita ini benar-benar seorang lawan yang amat tangguh dan amat berbahayalah kalau sampai dia melanjutkan perlawanan. Yang penting adalah menyelamatkan Giyok Liong Kiam, pikirnya. Maka, begitu melihat tiga orang Lam Hai Ngou Ho sudah menyerang lagi dan sekali ini serangan mereka penuh dengan rasa dendam sehingga amat hebat, dia pun memergunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Melihat ini, wanita itu berteriak, Eh, pengecut, hendak lari kemana engkau tubuhnya bergerak hendak mengejar, akan tetapi karena tiga orang harimau itu menyerangnya dengan amat ganas, ia pun tidak mudah melepaskan diri begitu saja. Tikus-tikus tolol, kau mau ditip pulutun itu yang melarikan pusaka sedangkan kalian dijadikan korban wanita itu membentak. Bentakan ini agaknya menyadarkan tiga orang Lam Hai Ngou Ho itu. Biarpun mereka mendendam kepada wanita ini untuk kematian dua orang saudara mereka, namun pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang berwatak jahat dan amat leba akan harta, maka mereka pun seperti disadarkan akan kelicikan Tai Lek Hek Wan dan mereka mengendurkan kurungan mereka. Kesempatan ini dipergunakan oleh si wanita baju merah untuk meloncat, lolos dari ketungan dan mengejar lutung hitam. Tiga orang Lam Hai Ngou Ho itu pun cepat melakukan pengejaran, mengejar Hek Wan akan tetapi juga mengejar wanita itu. Tai Lek Hek Wan sudah mengerahkan ilmunya berlari cepat, akan tetapi betapa kaget hatinya ketika tahu-tahu ada bayangan merah berkelebat dan wanita itu sudah menghadang di depannya dengan senyum mengejek. Marahlah lutung hitam ini, marah dan juga putus asa, maka dengan nekat dia pun menuruk ke depan menyerang wanita yang menghadangnya. Seperti juga tadi, kecepatan gerakan lutung hitam itu tidak ada artinya bagi si wanita baju merah yang ternyata memiliki gerakan lebih cepat lagi. Wanita itu sudah mengelap ke kiri dan tiba-tiba kakinya mencuat dalam sebuah tendangan mengarah perut Hek Wan. Lutung hitam itu terkejut dan hanya dengan bergulingan menjatuhkan dirinya dia dapat menyelamatkan perutnya dari cuman sepatu yang akan membahayakan keselamatannya itu. Akan tetapi pada saat itu, tiga orang Lam Hai Ngou Ho sudah tiba pula di situ dengan marah si kumis tebal menuruk ke arah tubuh Hek Wan yang bergulingan untuk merampas buntalan di punggungnya. Duk tanda seru Hek Wan menangkis dan keduanya terpental. Sobat, kenapa berbalik menyerangku? Mari kita keroyok wanita iblis itu. Tailek Hek Wan berseru kaget. Pengecut, tak perlu merayu mentak si kumis tebal yang terus saja menyerang lagi dengan marahnya. Sementara itu, dua orang adiknya sudah mengeroyok si baju merah yang melayani mereka sambil tersenyum simpul karena girang hati wanita itu sudah berhasil membakar hati si kumis tebal. Bagai-nya sesungguhnya sama saja. Andai kata dikeroyok sekalipun, ia yakin akan dapat merobohkan mereka semua. Apalagi sekarang si kumis tebal yang marah dan merupakan orang pertama paling melihai darolah yang kouhou telah menumpahkan kemarahannya kepada Tailek Hek Wan sehingga ia hanya menghadapi dua orang lawan, tentu dianggapnya amat ringan. Ternyata kekuatan antara si kumis tebal dan Tailek Hek Wan seimbang dan selisihnya hanya sedikit saja. Kalau perkelahian itu dilanjutkan, akhirnya si kumis tebal tentu akan kalah. Sudah tiga kali dia terkena pukulan dan tendangan dari lutung hitam akan tetapi ternyata orang pertama dari lemah yang kouhou itu kuat sekali tubuhnya dan belum juga roboh. Sementara itu, dengan mudahnya wanita baju merah itu telah merobohkan dua orang pengeroyoknya dengan totokan-totokan yang membuat kedua lawan itu roboh dengan mat mendelik dan napas putus. Kini wanita baju merah itu berdiri sambil tersenyum lebar, geli dan juga gembira menonton Tailek Hek Wan dan ketua lemah yang gerohou saling gebuk. Akan tetapi yang dilihatnya bukanlah kedua orang itu, melainkan dua buah buntalan yang berada di punggung mereka. Melihat robohnya dua orang lagi, wajah Tailek Hek Wan berubah pucat. Sambil menangkis sebuah pukulan dari si kumis tebal, dia menghardik, tolol. Dua orang adikmu sudah roboh pula, tinggal kita berdua yang terancam maut dan engkau masih menyerangku seperti orang gila si kumis tebal menoleh dan barulah dia terkejut bukan main. Tadi dia mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menyerang Hek Wan sehingga dia tidak memperhatikan dua orang adiknya dan kini dia melihat betapa dua orang adiknya telah menggelep tak tak berfernyawa lagi sedangkan wanita baju merah itu berdiri sambil tersenyum-senyum mengejek. Dapat dibayangkan betapa sedih dan marah hatinya. Empat orang adik-adiknya telah tewas semua di tangan wanita cantik ini. Aulgah tanda seru. Gerengan seperti seekor harimau keluar dari dalam dadanya dan biarpun harimau keluar dari dalam dadanya dan biarpun sudah terkena pukulan dan tendangan Hek Wan, si kumis tebal ini mengerahkan seluruh tenaganya, menurut ke arah wanita baju merah. Melihat ini, Hek Wan lalu membalikan tubuhnya dan lari tunggang langgang sekuat tenaga. Hem tanda seru wanita baju merah itu melompat ke kiri dan tangannya menyambar ke samping plak tubuh si kumis tebal terpelanting dan roboh berkelojotan karena pelipisnya berlubang terkena tusukan dua jari tangan wanita itu. Tanpa menengok lagi kepada korbannya yang ia yakin tentu akan tewas, wanita itu sudah berloncaran dengan amat cepatnya mengejar Tai Lek Hek Wan.